Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 9 yang saya banggakan dan saya berhormati Mari kita sambung dengan pelajaran tadi matematika Jadi kalian jangan beranjak dulu Kita ikuti sekarang pelajaran FIKE FIKE ini kita akan membahas masalah muamalah Namun sebelumnya saya ingatkan kembali tentang masalah akikoh Ini tutup-tutup kalian camkan Karena besok kalian ini kalau punya anak Atau ditanya tetangga Atau ditanya sama kawan Apa manfaat daripada akikoh Atau tujuan daripada akikoh Kemudian bagaimana pelaksanaan akikoh yang bagus Kemudian kapan akikoh itu yang bagus untuk dilaksanakan Kemudian bagaimana cara pemanfaatan daging akikoh Kemudian apa hal-hal yang berkaitan dengan pelahiran anak Yang ada sangkut pautnya dengan Apa namanya ini Peristiwa akikoh Sebelum kita menginjak pelajaran Mari kita berdoa dulu Yaitu membaca surat al-fatihah Yang pahalanya kita hadiahkan pada Rasulullah Muhammad s.a.w. berserta sahabatnya dan keluarganya Nah juga kepada guru-guru kita Baik yang masih hidup Mampu tidak meninggal Yang masih hidup Supaya diberi kekuatan Kesehatan Amfiah Sihah Salamah Itini watunia wala'akhirah Nah kemudian Yang sudah meninggal Semoga diberi kedamaian dalam ulang kubur Serta diamuni dosa-dosanya Amin Yang juga dihadiahkan pada orang-orang tua kita Baik yang masih hidup Mampu yang sudah meninggal Yang masih hidup Semoga saja Senantiasa dicurahkan rohmah Taufik dan hidayahnya Sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas Kesehariannya Baik yang berkaitan dengan masalah-masalah Ubudiah maupun lainnya Tapi saya kira semua Apapun yang dilakukan itu Selainnya sholat Atau wirid Atau baca Quran Itu juga termasuk ibadah Ketika diniati Untuk apa Terlaksananya Kehidupan yang sejahtera dan damai Oh leluh Soalnya Terlaksananya Yang sudah meninggal Semoga diberi amunan Diberi Nikmat kubur Kedamaian dalam kubur Al-Fatiha Amin Selain lagi pada guru saya Syekh Mas Dukil Asam Dan juga Syekh Ihaqim Mas Dukil Asam Dan orang-orang yang dikasihnya Guru-gurunya Syekh Ihaqim Mas Dukil Asam Al-Fatiha 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 Jadi saya ulangi lagi Ya Agar kalian nanti Kalau tugas yang saya kasihkan Cepat diselesaikan Masa seminggu Ini banyak waktu yang Dihambur-hamburkan Mungkin kalian itu Ingat Kemangin Saya Syekh Ihaqim Mas Dukil Asam Ihtarif Khomsan Kuburah Khomsin Sabah Baka Kuburah Al-Umiqa Waktu Udamus Belum datang Seperti macam saya Ini loh Waktu Syekh Atika Kuburah Al-Umiqa Waktu Syekh Mus Belum datang sakit Nanti kalau sakit Nggak bisa belajar Ya Na'udubillah Tapi kalau Waktu sakit Kamu Bisa Ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Bertafakur Ini Ini Malah Pahalanya Banyak Tapi kalau Untuk nonton TV Ya Na'udubillah Minta Lihatnya Pahala Ya Soalnya Itu Mekro Jadi Lihatnya Pahala Mekro Nah Lihat Jawa Sering Tadilok Ceramah Paling Goyun Sengiling Lalu Materinya Ceramah Ya Jauh dari Ingat Soalnya Allah Wish Rapa Apa 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 Koyang Ini Keadaan Yang penting Buka Kita Selamat Dunia Akhirat Amin Allahumma Amin Alhamdulillah Subhanallah Jadi Jadi Saya ulangi Lagi Akekoh Ini Pemotongan Atau Penyembelian Penyembelian Binatang Ternak Sehingga Hiro Wadus Pada Hari Ketujuh Dari Kelahiran Anak Ternyata Ternyata Qulah Rasulullah s.a.w. kuluhulamin murtahinun bi'aqotihi kemurtahanun bi'aqotihi Tugbahu yaumah sabi'ihi yuhlaku roksahu waisamah artinya setiap anak yang terlahir itu tergadih dengan akekohnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya kemudian dicukur rambutnya diberi nama dianjurkan nama itu yang bagus soalnya apa bisa pengaruh terhadap anak kemudian setelah dicukur rambutnya soalnya akekoh yang uku-ukon itu rambut yang tubuh pada kepala jadi rambut sehingga cukur nama ini sirai bayi maka disuruh dicukur nanti setelah dicukur ditimbang dihadiahkan mas setimbang rambut tersebut atau disodakohkan terus sodakoh ada dia akan naik nanti 5 gram tidak lumayan lah rambut saya ketahu rambut saya ketahu ya betul 250 ribu masak umur Allah rambut rambut serta setengah masaknya ini gramnya 500 ribu rambut serta setengah dihadiahkan sebagian disodakohkan sebagian nah nah tujuhnya ini apa ya itu untuk melebus anak anak-anak itu jadi anak yang tujuh yang samurna loh jadi saya ada ibadah orang tuamu untuk bahagian nah orang kok kududu-kudu dihadiahkan 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 sulit kalau saya memang dihadiahkan esok semayang sebur dihadiahkan tuamu jadi gampang dihadiahkan ya Allah pasti suratul fatihah dihadiahkan nabi sahamun panjang terima bantuan lain hatiahkan bapak ibu ya Allah pasti mencariahkan fatihah pak ya ya fatihah itu doa yang paling istimewa juga bersehat apiah apiah itu apa apiah itu sehat sehat badan apiah itu apa hati ini dibersihkan dihadiahkan 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 dirisi dihadiah dan yang ada usaha yang ada yang ada ada berjaya yang ada tidak tidak akan tidak tidak Kalau bapakmu atau ibumu atau bapakmu ya senang Bapakmu atau ibumu ya senang Lalu jilin api ya Jika orang-orang pernah melarakan atau nyusah Selain senang itu boleh sanggup Sehat ya Allah Jadi orang-orang Jadi orang-orang dihubungi Tidak ada fatih Tidak ada yang liru Lalu itu apa ya Pak Lalu ini Al-Quran ini kan Diperintah hake Singkat Tapi ini Nabi ketika Abdul doa Alhamdulillah Terpada sahabat itu menganalisis Saya ingin al-kalimat Alhamdulillah Ya suratul fatihah Jadi itu isma Jadi kalau ulama-ulama Pintar-pintar Matang puluh itu sepakat Kata-kata Alhamdulillah Berarti itu suratul fatihah Berarti ini Tiap-tiap saat fatihah Kumandangkan kadang-kadang Alhamdulillah Jadi kamu harus tahu Sedikit-sedikit Apa yang ini fatihah Nah Tapi sini Tidak saya terangkan Sekarang kapan-kapan Pas ngaji kitab Nah, besok ini mau rapat katanya ini Jadi tidak bisa daring Wah seneng gue ya Nah, kalau seneng ya dikerjakan itu Tugas Tugas dari mana itu, dari saya, dari siapa itu Ini bucah kelas B, gak enak sih, dikirim Nah, kelas A, ya tidak dihitung Ya Allah, kamu ini betul-betul Tidak ada greget Nah, itu bukan sangkaannya aku Tapi, seolah-olah, itu keadaan aku yang biaya Mulanya aku mulai Greget itu apa? Tidak ada keinginan untuk Bisa dan mengerti Bisa dan mengerti Mengerti, 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 bisa dan mengerti Itu harus berkaitan Bisa dan mengerti Bisa salat dan mengerti Terus dihitungan salat itu Tidak ada, tidak ada Bisa dan mengerti, kapan sampai di anak Bisa dan mengerti Potong kambing, kapan sampai di anak Mengerti, mengerti tujuannya apa? Untuk menembus anak Bisa dan bucah kelas, sempurna dari anak Itu harus di anak mau Artinya, itu adalah Selajarnya di ibadah Itu harus di balik Itu di banjaran Ini untuk mencoba Nah, sebagian Itu harus di balik Sebagian Nah, itu tidak ada Semua doa itu pahalanya pada orang tua Itu harus dikawai Itu harus dikawai Itu harus dikawai Ini harus dikawai Dkawai dikawai Dkawai dikawai Sebagai orang tua Ini adalah orang tua Lagi memanen kacang Ini dikawai Ini berpengar Itu kalau tidak dipendai Kalau tidak dipendai Ini adalah Tidak ada dikawai Tidak ada Yang mana Tapi, kalau dikawai Tidak ada dikawai Ada yang tidak dipendai Lagi dipendai Lagi dipendai Ini adalah Jadi, dikawai Dkawai 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 banyak nah kemudian pelaksanaan agaknya dari saat itu ini harus di rambutnya ditimbang rambutnya tidak dikaitkan mas tidak dikaitkan rambut dan dikaitkan lama yang bagus lama bagus semua nama bagus pak ya betul semua nama bagus tanpa polong selamat itu semua bagus bagi orang yang memberikan nama yang ada yang ada di kanjing nabi yang ada di Arab Abdullah Ibrahim Rukuyah 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 yang ada di Nabi Ismail tidak 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 Greek dj sudah tidak lalu Nabi Ismail 50 tahun 50 tahun 50 tahun 50 tahun itu kalau nama yang indah seperti itu jadi apa ini harus ribut ribut terus ribut ribut juga jara-jara gunjang-ganjing ribut nomah ribut sekolah ribut nomadadah ya ribut armati ya ribut tekan kubur ya ribut subhanallah selamat ketendang mobil sekolah itu selamat ketengar lah ya selamat sentik-sentik ya selamat ya selamat 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 jangan tahu lah jangan tahu selamat bisa itu melalui impan, jadi sempat saya hamil saya sudah menemukan istiqoroh buat nama berderet 10 hingga 5 tulis istiqorohi, saya sudah mati saya sudah mati, saya sudah mati jadi berbeda nama melalui istiqoroh dengan nama yang melalui analisis tidak ada nama yang hangil-hangil, tidak ada 5 kalimat 5 kalimat hangil tidak ada jadi paling-paling tidak ada yang di sini itu selengah ini apa ini? sedang koreng, tidak ada di celok, eh sedang koreng, sedang koreng gampang Bagaimana pikiran orang dan orang? Maksudnya, dua, dua Kita berapa jujur? Hanya berapa jujur? Siti Fatimah Apa jujur dua pak? Saya berapa pembahian makanya Bapak Ane Maka ini juga jujur Tapi ada jujur Siti jujur, yang lagi menyerah Ceranya dengan sendiri adalahru nah melalui anak-anak yang mengapa yang singkat nah ini berkenaan dengan nama lalu waktunya kalau tanggal 7 hari kelahiran tidak bisa ya pak gajirung matuh yang akan matuh matuh ini tanggal 10 yang akan tanggal 14 tidak akan lalu lalu matuh ini tanggal 20 tidak akan dilaksanakan tidak akan soalnya apa ini ada anjuran yaumah sabi'ihi awyaumah alba'asyarah awyaumah ihdawah ishrim jadi ini berkenaan dengan kapan itu atau kapan 14 atau kapan selikur dan selikur ya sunnah tapi orang patah omu'akab nah tetap sunnah sehingga belum balik nah jumlahnya berapa pak berkapan selikur berkapan selikur sehingga ini yang dilaksanakan kanjeng nabi tidak mau itu itu berkapan selikur berkapan selikur berkapan selikur berkapan selikur mereka mereka sahabat nah jadi kapan selikur itu jadi anak-anak yang Sampurna itu berapa yang harus dianak, tidak bisa dianak-dianak, sehingga sudah berkaitan dari Nabi. Kululamin murtahinom mi'akwatihi hatta yukbahu yaumah syafi'ihi wa yuhlaku wa yuhlami. Sekarang kita akan membahas masalah Mu'amalah. Mu'amalah. Ya kamu buka LKS kamu. Mu'amalah. Jadi Mu'amalah ini ya sudah terjadi ketika manusia sudah Prameh. Akeh, jadi ibadah ini Nabi Adam sendiri anak ada kubil, ada kubil, ada kubil, ada kubil, ada kubil, jadi sudah rameh. Di situ sudah ada Mu'amalah. Ya ya. Soalnya apa? Ini Mu'amalah ini adalah peraturan tentang hak-hak seorang antara satu dengan yang lain. Onokalale menyangkut, ya, yang ada sama-sama hubungan kebendaan atau privat benda. Onokalale menyangkut dalam masalah hak adami atau apa namanya itu, hak-hak adami ini. Seperti apa? Yaitu jenayah atau akdiah putusan kriminal. Nah, ini. Jadi istilahnya yang akdiah atau jenayah, jenayah kriminal itu melibatkan apa? Hal-hal yaitu hak adami yang berupa harta ataupun jiwa atau badan, jiwa atau badan. Ini jenayah. Atau harta seperti apa? Pencurian lah itu. Kan jiambritan, aduh, jiambrit. Itu ada cara malaysia itu kata-kata. Wah ada jenayah di mana? Di sana? Di sana jenayah. Siapa itu? Wah, perempuan lah jiambrit sama dua orang lah tak dikenal. Hulu. Lah ini jenayah jenayah. Jadi apa? Kriminal. Dia menyangkut masalah harta. Macam mana orangnya? Tak apa-apalah. Jadi mungkin tidak apa-apa. Tapi harta ini rantai diambil paksa. Maka, anak-anak di jenayah. Dia minta paksa. Tentang kata-kata jenayah. Dia punya rante yang minta paksa. Kalau dia punya, apa namanya itu? Backtangan. Tidak tas di dompet di jawa dompet, backtangan. Jadi, backtangan ini display, dari japan ini. Dompet itu lah. Dukung di tangan, itu backtangan. Back itu bahasa Inggris. itu contoh ini termasuk kriminal ini muamalah juga kalau disini ini hanya terdiri pada jual beli dan lainnya jadi selain muamalah selain jual beli berapa ini? kirot, aryah, ijaroh, dain dain kalau pinjam-pinjam aryah itu sewa pinjam-pinjam tapi rupa benda ini kalau pinjam-pinjam dain itu pinjam-pinjam lupa apa? harta nah benda itu harta apa? iya tapi yang Sifatnya itu Tidak berubah Tapi ini minyak-minyak berubah Apakah ini saya menarik Kalau saya utang duit 1 juta Duitnya atusan KB Kali-kali aku balik Atusan ini Atusan ini Atusan ini Atusan ini Atusan ini Atusan ini Jadi macam-macam Berbeda sudah Tidak duit yang kamu serahkan dulu Sama saya Tidak seperti itu Tidak saya pakai Jadi jenis lain Bukan penyiam-nyiam Hutang-piutang namanya Hanya sejumlah Harta yang telah diberikan tersebut Dikembalikan Nah tapi kalau liariah kan tidak Jadi pemberian kemanfaatan Tidak berubah Dan tidak pakai apa Tidak pakai Apa namanya itu Kongkos Kalau ini tidak pakai upah Nah itu perimbalan Jadi pemberian suatu kemanfaatan Tidak dirusak Tidak dirubah Dan dikembalikannya Tanpa merusaknya Dan tidak Ada apa Tidak ada Imbalannya Ini wariah Jadi ini tetap barangnya Tidak berubah Tidak dirusak Tidak Sekarang disini Yang mu'amalah ini adalah Kalau ini turut dalam kitab itu Mu'amalah itu ada lima Lima itu apa saja Mu'amalah Mu'amalah Ada lima Soalnya apa disini nih Yang namanya mu'amalah itu adalah Tadi saya katakan Yaitu apa Hubungan Antara satu sama lain Jadi hubungan antara satu sama lain Yang disitu apa Satu sama lain saling membutuhkan Dan untuk Membuat kesenambungan Dalam kehidupan yang sejahtera Jadi hubungan satu sama lain Yang menimbulkan apa Menimbulkan suatu Hubungan Yang menimbulkan apa Tadi itu Satu sama lain Untuk menunjang Keserakan dalam kehidupan di dunia ini Itu namanya mu'amalah Ada lima apa saja ini Termasuk satu Jual-beli Jual-beli Dan lainnya Termasuk apa Disini Aria Aduh Kok tidak bisa untuk menulis Seperti ini Parah Gimana ini sebetulnya Aria Aduh Kok malah ini Aria 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 Ijarah 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 Janayah Janayah Terakhirnya Akdiyah 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 itu putusan Nah Tapi yang disini Nanti Dibahas Jual-beli Aria Dan Ijarah Aria 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 Nulis Nanti Syaratnya Syaratnya Itu yang mengandung riba Nanti ada Bentuk-bentuk Jual-beli Menikmati Bandanya Bentuknya Jual-beli Itu macamnya Jual-beli Itu ada Nanti Lalu ini Sebelum kita Menginjak Pada masalah Jual-beli Aria Dan Ijarah Ini Saya tunjukkan Dulu Ada Macam-macamnya Jual-beli Ada Bentuk-bentuk Jual-beli Sekarang Kalau jual-beli Sendiri ini Miturut Definisinya Bagaimana Itu hampir sama Dalam LKS Kamu Yaitu Menukar Suatu benda Dengan benda Yang lain Itu Miturut Bahasa Jadi Tukar Menukar Suatu benda Dengan benda Yang lain Ini Adalah Namanya Apa Jual-beli Miturut Bahasa Jadi Kamu Menukarkan Suatu benda Dengan benda Contohnya Apa Apa Ini Gedang Dijolok Apa 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 Itu Terjadi Zaman Dulu Sekarang Ya Kalau Dengan Uang Alat Tukar Ya Sudah Barang Tentu Tidak Ada Mas 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 Tinggal Mas 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 Bentuknya Ini Apa Keprie Bentuknya Itu Nah Kalau Macamnya Jual-beli Itu Ada Tiga Nah Sekarang Sebelum Menginjak Macam Sejari Jual-beli Maks Miturut Tentu Bahasa Bahasa Menuk Menuk Benda 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 Yang Lain Nah Sekarang Kalau Menulis Bagaimana Pemindahan Sesuatu Pemindahan Sesuatu Berupa Harta Dengan Ganti Yang Mendapat Izin Sarah Menurut Benda Sepedul Ini Itu Mulai Semaranya Aku Lirang Sepedul Karena Sepedul Ini Macak Jajal Eh Ada Mengatakan Pemberian Suatu Manfaat Yang Apa Diperbolehkan Dengan Secara Apa Tidak Terbatas Waktu Selamanya Jadi Tam Liku Manfaatin Mubahatin Alat Tak Bidin Maliyin Atau Bisa Malin Maliyin Jadi Memberikan Apa Pemindahan Pemilikan Manfaat Yang Diperbolehkan Dengan Secara Selamanya Dengan Dengan Apalah Tukar Yang Berupa Benda Atau Harta Banyak Dikinisinya Itu Atau Pemilikan Sesuatu Berupa Harta Dengan Ganti Yang Mendapat Izin Sahara Dikisinya Gampang Pemindahan Pemilikan Suatu Berupa Harta Jadi Sesuatu Itu Rupa Bondok Dengan Ganti Yang Mendapat Izin Sahara Masalah Mu'amalah Itu Termasuk Juga Munakahat Munakahat Termasuk Beli Dikatakan Jual Beli Tapi Yang Sarat Yang Lekun 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 Datuk Lekun Dalam Dikatakan Lekun 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 Dikatakan 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 Saksi Terus Hicap Kogul Itu 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 Ketika Kita Lekun Jadi Lekun Dikatakan kita harus membeli kita harus membeli kita harus membeli kita harus membeli tapi ini kita harus membeli jadi pemindahan pemilikan suatu berupa harta dengan ganti yang mendapat izin jadi dipindah pemilikan ini yang rupak bodoh terus mengganti yang diizini Sarah jadi Sarah telah memberikan kebenaran atau membolehkan nah sekarang macamnya jual beli ini ada tiga satu jual beli barang yang bisa dilihat jadi BUN musyajatin mungkin ini mubahatin boleh kemudian menjual beli barang atau menjual belikan barang bahwa ibin tapi apa ala sifat ala sifatin maksusotin ini akad salah yang ketiga yang ketiganya ini tidak boleh jadi BUN buah ibin jadi jual beli barang yang tidak bisa dilihat atau tidak nampak nah ini juga termasuk jual beli ini online ini karena ini tidak hati jual beli online ini barangnya itu ada atau belum tapi kalau dipotong itu ada barang yang ini rupanya di sini di sini di sini di sini di sini ada barang ada barang bisa dilihat ada handphone nah terus di sini di sini sekarang yang menjual yang membeli di sini 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 sekarang yang ketiganya ini di sini di sini di sini di sini ini baju selambar ya satu macam baju ini foto dibanggar ditawarkan di sini walaupun berapa? dengan orang-orang sekirim setengah juta tidak apa-apa lalu orang-orang diharap tukum di delok tidak senang tidak tidak apa-apa tapi itu sudah ada gambar ini sudah ada gambar tidak ada karena di sini tidak nampak nah ini jadi di u'ainin wa'ibatin nah ini haramun ibu halam soalnya apa? saya mulai ketok di delok saya mulai di delok saya menemukan kolam saya mulai saya mulai saya haruan haruan ini ini cara juga haruan itu kutuk terlalu saya mulai ketok di delok ini ada haruan besar-besar ini nah lah kok saya simpati ya memang matmanya besar haruan ini termasuk ikan yang terbaik ini ikan yang di dasar laut dalam ini jadi ikan haruan yang terbaik itu nah kemudian jagingnya ini kalau punya luka ini cepat kering itu nah kayak ini jadi haruan itu bisa mengeringkan cepat mengeringkan luka terutama luka terutama luka yang dibuat operasi apa-apa ini nah itu ya luka minyaknya ini minyaknya ini lebih bagus-bagusnya minyak ikan nah ini di dalam masyarakat yang tidak bisa dihadirkan haram murharam ini musyadid musyadid tidak bisa nampak kalau menyebutkan sifat-sifatnya saya pesan sebuah mobil merk apa huda jas minta warnanya kelabu kemudian mesinnya 2500 CC joknya dua saja dibikin spot yang bekalan belakang untuk gasi apa-apa aneh jadi sifat-sifatnya dan bentuknya itu disebutkan jenis mesin dan jenis kendaraannya juga disebutkan selama ini aku kena kena akad salam kena kena akad salam insya Allah nah nah dibahasnya orang tak kena seolah tapi yang jelas macamnya jual bingil ada tiga nah ya jangan jual bingil paham pemindahan memilikan sesuatu sesuatu jadi pemindahan pemilikan berupa sesuatu jadi tak tulis tapi ini tidak enak sepedulis nah berupa harta dengan ganti yang mendapat izin syara nah jadi kalimat yang mendapat izin syara ini ada lima macam bentuk-bentuk jual beli itu berarti bentuk-bentuknya jual beli itu ada lima macam ngolong-ngolong ini jual beli itu dilihat daripada apa nah macamnya jual beli dilihat daripada sudut dilihat daripada segi barang yang dijual belikan nah dari daripada barang yang dijual belikan nah atau dilihat daripada segi hukumnya pokoknya dilihat hukum itu ya bentuk-bentuk itulah jadi bentuk-bentuk jual beli ini ada lima satu sah dan boleh sah ya untuk nah berarti yang sebagian dalam Al-Quran itu al-Qur'an itu wa'ahallallahu al-bay'a wa harma riba nah ini jadi boleh-boleh jadi jalilnya Al-Quran wa'ahallallahu al-bay'a wa harma riba hukum nah kemudian itu bentuk jual beli Al-Qur'annya jadi bentuk izin syara ini bagaimana nah ini jadi pemindahan pemilikan suatu berupa harta dengan ganti yang mendapat izin syara ini lihat dalam LKS kamu itu ini surat An-Nisa surat An-Nisa nah ini ayat 29 Al-Quran Al-Quran batil artinya batil bagaimana batil ini ya tidak memenuhi syarat dan rukunya ya 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 batil tidak sah nah dan terlarat nah ilah ilah antakuna tijarotan antarodin min kum nah jadi artinya wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta makanan sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar nah contoh seperti tadi itu nah menjual barang apa yang tidak bisa dilihat atau menjual barang najis nah ini batal 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 itu tidak bisa diperbaiki berarti kalau fasit nah fasit itu bisa diperbaiki nah nah contohnya bagaimana kalau fasit itu nanti jadi jual beli ada sah dan terlarang nah yang batil bagaimana batil tidak sah dan terlarang nah namanya illa antakuna tijarotan antarodin nah ini yang munusyarat berarti sah dan halal hmm boleh illa antakuna tijarotan antarodin nah tapi kalau tijarotnya itu batil nah tidak bisa kemudian ada sah dan mekroh ya sah tapi mekroh artinya apa ya sebenarnya itu tidak perlu dijual belikan tapi kenapa harus dijual belikan nah ini nanti ada contoh-contoh kemudian tidak sah dan juga haram yurah sah yurah haram nah miliknya apa menjual perkara yang najis tapi najisnya ini berupa apa makanan bukan najis-najis berupa kotoran tidak nah ini berbeda ya tidak sah yurah haram ini rupa panganan nah tapi tapi haram rupa minuman tapi haram nah itu jual belinya tidak sah ya haram tidak sah seperti jual beli nah ini babi babi atau anjing kalau anjing ada terkecuali itu anjing itu apa jaga rumah apa ini jaga kebun nah tapi kalau kinsir ini ya sudah na'udhubillamintali wuladuhnya sangat suara nasnya Qur'an nah dalam Qur'an itu ada kata-kata kalbun tapi bukan penunjukkan kalau dia itu apa dalam masalah jual belinya tapi dalam masalah peringin manusia nah jadi peringin manusia dalam Qur'an itu di dimisalkan contohkan kami peringin manusia bukan apa bukan penunjukkan keharaman daripada dagingnya enggak tapi peringin manusia berbeda maka di situ karena haramnya anjing itu ada berdasarkan hadis nah berbeda dengan kinsir nah itu nah perimat alaiqmul ma'aytu wa jamu walahmul kinsir nah ini jelas kata-katanya lahmul kinsir nah tapi kalau itu kan dari dalam surat al-arab itu apa kami selil kalb intah milhu al-has outat ruhi al-has ya saya tidak begitu apal ayatnya sih nah ini jadi yang kelima ini ini ada sah dan haram nah ini saya ulangi lagi bentuk-bentuk jual beli ada lima nah sah dan boleh oke hal ini apa tadi itu hal ini apa tadi itu wa'ahallallahu al-bay'a wa haramha riba makanya di sini nanti ada masalah riba dibakas karena apa ada jual beli yang mengandung unsur riba hal ini hal ini ini ya tidak boleh tapi ada syaratnya supaya diperbukakan bagaimana lah maka itu illa antakuna tijarotin antarodin nah kecuali jual beli yang didasarkan atas suka sama suka antarodin menikmum diantara kalian kemudian wala taktulu angfu saakum jadi jangan sekali-kali kamu ini membunuh dirimu sendiri nah ini dan janganlah kamu membunuh dirimu nah ini innaullah kanabikum warahmat sungguh Allah maha penyayang padamu nah ini jadi setelah la takkulu amwalakum benakum bilbatili inla antakuna tijarotan antarodin minkum wala taktulu angfu saakum jadi kalau terdapat kesulitan jangan kamu itu membunuh dirimu sendiri artinya apa membunuh dirimu sendiri bukan kok awa'it atau kendati orang artinya dirinya itu dijerat dengan hal-hal yang diharamkan dijerat bukan terjerat terjerat itu orang gagal tapi nah dijerat dari awa'it dewi dijerat dengan apa hal-hal yang diharamkan sehingga macam dirinya itu dibunuh karena apa tidak mendapat izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya nanti kalau tidak taubat ya sama-sama di neraka kalau orang buruh diri buruh diri ya saya taubat maka di sini innaullah kana bikum rohimah kalimatnya itu ada kata-kata rohimah sangat jelas kasihan atau sangat menyayang jadi sangat menyayang rohim jadi yang terkecil sampai kita ini dibagi dibagi oleh Allah rezeki-rezeki yang terkecil bukannya yang besar-besar saja tidak yang terkecil pun dikasih ya apa yang terkecil itu ya apa yang terkecil terkecil kamu sedang minum minuman apa walaupun itu air putih tapi rasanya kok seber soalnya apalagi-apalagi pasti ngelak kecil air itu kalau orang minta saja tidak boleh tolak minta air tapi karena kamu disayangi Allah merasakan suatu nikmat ini ini saya ulangi lagi bentuk-bentuk jual beli ini ada lima sah dan boleh sah dan terlarang artinya fasit tidak ya artinya apa kok bisa terlarang karena tidak terpenuhi sifat-sifat yang bisa membuat dia itu sah jual belinya nah jadi kalau kefasitannya itu sudah hilang tidak apa-apa halal-halal baik boleh-boleh saja contoh ini pahamah menjual barang masih dalam tawaran orang lain namanya fasit soalnya apa ada hal-hal yang membuatkan apa mencegah keabsahannya apa masih dalam tawaran orang lain yang belum diserah terimakan kok ini kata-kata yang jelas tentang apa diputuskan jadi atau tidak jadi bagi dalam menawaran orang lain dalam masalah khiar jadi kalau sudah tidak khiar orang lain sudah tidak menawar lagi ya ya sah-sah saja berarti hilang yang kefasitannya itu satu contoh tapi contohnya lagi seperti apa terjadi masyarakat contoh ada gula di plastiki 1 kg 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 bagaimana supaya kefasitannya hilang itu tidak tidak sewa 2 kg plastikan 1 plastik 1 kg 1 kg seperti jual beli bensin menjual belikan bensin nah satu botol tidak ada tidak ada tidak ada tater soalnya ini pernah saya sendiri itu menjual bensin itu ketika saya merantau dari merantau itu beli toko yang tidak beli bensin jadi saya cari ukuran literan ini cantik 1 liter itu banyak banyak cantik itu botolnya ini tidak ada 1 liter dikumpul jadi pirang-pirang 10 botol jadi 11 botol ini berarti mengurangi mengurangi kadar atau ukuran 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 itu 1 liter tidak 1 liter aku bensin 1 liter dikumpulkan kajis bisa diserah terima kalau bisa dilihat dua orang dua orang jual pembeli dikumpulkan botol jelas tersebut oleh nah ini namanya pasif nanti ada jual beli dalam islam sah tapi terlarang jelas dikumpulkan tidak jelas dikumpulkan tidak ada halaman pirang dikumpulkan jadi jelas ini jual beli yang sah tapi terlarang ini 6 jual beli yang sah tapi terlarang agama ini soalnya kepasit kepasitannya hilang ya boleh-boleh saja tidak diingati pasit di Nurah Batal kemudian selanjutnya ketiganya tidak sah dan terlarang atau batil yaitu tidak memenuhi syarat dan rupunya jual beli jadi jadi soalnya jual beli ada syarat syarat-syarat jual beli atau barang yang dijual belikan ada syarat 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 yang apa berkaitan dengan barang ada syarat yang berkaitan dengan penjual atau pembeli nah kemudian ada apa rupun jual beli jadi syaratnya penjual dan pembeli syaratnya jadi syaratnya paling kurang tiga yang sangat berkaitan itu yang berkaitan dan mengambil berkaitan damyes damyes artinya bisa muhidhakan mana yang baik dan mana yang tidak baik tamyes Tidak terpaksa Atau kendak sendiri Nah itu Tidak ada semaksa Kendak sendiri Kendak sendiri Jadi caranya orang yang Menjual belikan itu apa Pertama adalah Baik akal Keduanya tamis Tiga pak Nah dia tidak Terpaksa atau bukan pak Jadi Kendaknya sendiri Tidak terpaksa Orang masih mengesal Karena PDW Jadi dia itu Boleh berbuat apapun Tidak ada yang memaksa atau melarang Berbeda kalau Muflis Muflis ini apa Muflis itu Orang yang punya harta Tapi ditahan Karena apa Baiknya yang hutang Jadi Harta ini Kalau hutang Itu juga hutang Jadi itu Tidak ada yang ada yang menunggu Soalnya apa yang ada yang menunggu Soalnya apa yang ditahan Sehingga Di batas harta Kok Malah Adul Tidak ada yang menunggu Tidak Tapi yang menunggu Tapi kalau menunggu Tidak ada yang menunggu Berenang Jadi Tidak ada yang menunggu Meng��ifusi Berfaat apa Betul Tidak ada yang bermanfaat Tidak ada yang menunggu dihadiah-hadiah kita menggunakan musyollah seperti ini seperti ini seperti di negara Arab nah itu di tiap masjid itu diberikan Quran orang ada musyollah orang ada masjid ciliklah masjid bukan masjid ini misbar nah ya sampai sini dulu karena sudah sampai habis waktunya ya besok kita teruskan ini asyik nah ini tolong kemarin saya kasih tugas itu tolong digaraplah juga karena WDW kelas B ini terutama ini kelas A juga iya ini terutama laki-lakinya ini kok dong apa namanya itu tidak ada nongol ini ada absen orang ini tidak cek kapan tidak absen sehingga tidak kurangi milenial ini ini besok mau ada rapat bagaimana cara mengatasinya jurnal barang IPA yang ada rapat ramelu nah ini pelajaran daring ini ya banyak masalah terutama yang ada kaki-kaki yang ada yang ada handphone ini yang ada kaki-kaki yang ada yang ada kaki-kaki yang ada yang ada kaki-kaki yang ada kaki-kaki yang ada disampaikan kalau belum paham insya Allah kita ulangi lagi besok di pelajaran yang akan datang karena ini jamnya itu agak tersendah tadi itu sebenarnya saya mulai jam 10-15 tapi ternyata tidak bisa bukan karena kesalahan saya tapi kesalahannya yang mengatur ini nah ya kamu maaf dan semoga bermanfaat dan kalian dikesehat apiyah selamat dunia akhirat amin Allahumma amin Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim terima kasih